hai oke t3 logis berkompleks di channel saya Google pgp teman-teman Oke singkat aja ini rekomendasi event kali ini ya event pendan tapi pedanya enkor semua nggak ada yang spesial menurut saya jadi dia game ini kali dia cuma jualan skin doang ya jowel penamping jaya kalau dibilang penting sih aku setuju ya tapi diatasnya pendan penting ini menurutku yang lebih penting daripada ke semuanya itu ya uh ayat memilih cewol itu butuh banget yang namanya UA escape teman-teman jadi kalau kalian udah punya pendan yang di enkor yang paling kalian bagusin uanya terutama UA escape terlebih dahulu ya wadabal juga boleh kalau misalnya kalian nggak pingin main double wing switch pack nggak apa-apa kalian pakai wadabal teman-teman pakai alternatif sebenarnya double wing switch pack itu banyak alternatifnya kayak misalnya wadabal UA escape habis itu macu mundurnya diakalin pakai switch punch gun atau kitten power punch gun atau scarecrow maju mundur ya kan banyak banget alternatifnya guys nggak perlu harus pakai double wing switch pack nah terus untuk yang restricted area shine itu bagus banget buat jowel karena dia ada anti ambil alih dan nanti hancurkan bangunan itu bisa banget buat meng counter orang yang mau ambil alih bangunan kalian untuk menghancurkan munsinya ataupun yang menghancurkan lewat kayak kusurnya biskuit atau kayak hancurkan dari skill pendan dan seperti tarot dan lain sebagainya itu bagus banget buat restricted area sign cuman restricted area sign ini dia masuknya pendan pendukung kalau kalian sering banget apa namanya baca atau nonton tentang konten rekomendasi event ke pendan itu ada rumus rekomendasi event ya teman-teman rumus rekomendasi event itu ada beberapa serata serata yang pertama itu helm kemudian yang kedua anti TTL dan defense nah untuk restricted area sign itu maksudnya pendan pendukung dan pendan defense pendan defense nomor dua kemudian anti TTL juga nomor dua jadi anti TTL sama defense itu nomor dua teman-teman nomor tiga itu baru mobilitas ya nomor tiga mobilitas nomor empat baru pendukung mobilitas itu misalnya ada kayak sudin grip wall black hole instalasi nah itu mobilitas yang keempat baru pendukung pendukung itu contohnya ya ini tadi kayak anti ambil alih anti ambil alih itu pendan pendukung tapi untuk yang anti hancurkan bangunan anti hancurkan bangunan itu masuknya pendan anti TTL teman-teman pendan TTL dan yang untuk pendan anti kurung penjara dari restricted area sign itu maksudnya pendan defense jadi kalau misalnya kalian ambil restricted area sign itu bener-bener bagus banget tapi dengan catatan kalian udah punya helm yang memadai ya kalau kalian belum punya helm yang memadai ya tentu saja kalian ambil helm karena helm itu nomor satu di atas segalanya untuk prioritasnya cuman masalahnya untuk helmnya yang di-encore itu adalah titanium helmet yang biasa bukan yang versi pecah dadu bukan yang versi shield bukan arsil helmet bukan titanium assault ya jadi ini skill cuma dua skill doang dan dari skill di persentase masih kalah sama yang versi titanium assault helmet jadi kalau kalian misalnya punya helm helm defense seperti impanet repel atau lainnya helmnya itu kalian bersabar dulu untuk menunggu titanium assault itu enggak papa teman-teman enggak apa-apa disabarin dikit aja enggak apa-apa jadi itu meskipun dia rekomendasikan nomor satu tapi kalau titanium assaultnya di-encore nanti kalian ujung-ujungnya titanium merah yang ini kalian kandangin ya teman-teman jadi ya sebenarnya bagus tapi cuman masih ada-ada yang lebih bagus gitu harus ada lebih bagus jadi kalau kalian menunggu untuk titanium assault di-encore itu juga enggak masalah atau encore apa namanya RC helmet juga enggak papa teman-teman nah kemudian yang double wing switchback ini dia full mobilitas ya full mobilitas dan dia tuh bisa banget digantikan ya misalnya kalau kalian udah punya Swiss fans gun atau milan maju mundur lainnya terus dikumpul sama UA double dan UA escape itu udah kalian itu bisa menggantikan perannya double wing switchback karena apa karena double itu di UA pun ada terus terbang kemanapun itu bisa di alternatif pakai escape teman-teman jadi escape 85% double 30% itu bisa di UA semua ya kan kalau gameplaynya cewol kan double tiga kali kalian ke penjara kan double ke penjara terus escape kan nah itu terbangnya bisa kalian akali makin UA escape enggak perlu terbang itu enggak perlu ya ya kalian terbang paling terbangnya ke penjara kan enggak kemana-mana kan ya jadi ya kali pakai escape aja bisa jadi ini double wing switchback ini kalau misalnya kalian punya pinju maju mundur atau UA double UA escape ya tiga elemen tersebut UA double UA escape sama bedan maju mundur punya tiga elemen tersebut kalian enggak papa untuk nge skip double wing switchback ini teman-teman enggak papa karena dia maksudnya tuh masih bedan pendukung maksudnya ya bedan pendukung itu maksudnya berarti tiga empat ya mobilitas dan pendukung mobilitasnya dari segi terbangnya dan pendukungnya dari segi double sama double-double nya itu ya dapulnya dapul maju mundurnya mobilitas kemudian vampire detention doll ini sampah banget kalian tidak waris buat kalian ambil karena kurung penjara 38% dan efek leading 50% itu benar-benar pendan full pendukung tidak ada tidak ada mobilitasnya tidak ada anti TTL nya tidak ada defendnya full pendan attack kalau full pendan attack masuknya pendan pendukung yang prioritasnya nomor empat ya teman-teman nomor empat kalau nomor empat ya berarti tidak wajib untuk kalian kejar teman-teman tapi ini ada beberapa kali yang mungkin cocok untuk ini pendan tapi aku kurang tahu juga karena aku enggak punya ini pendan dan aku juga enggak mau ngejar ini pendan ya teman-teman ya lurus ada titanium helmet tadi udah dibahas exile king hammer dia masuknya ke drawing ya maksudnya ke drawing oh salah aku ya salah aku salah ya guys ya prioritas pendan itu yang pertama helm yang kedua anti TTL dan defense nomor tiga tuh drawing ya drawing nomor keempat mobilitas nomor kelima itu baru pendukung ya berarti pendukung itu yang paling bawah ya nomor tiga itu drawing ya exile king hammer ini masuknya drawing drawing dan mobilitas maksudnya drawing mobilitas ya bukan masuk anti TTL juga ya karena ada exile yang anti TTL mobilitasnya lontet ke area sembarang dan juga auto constructnya drawing jadi ini exciting hammer itu bagus banget ya teman-teman tapi kalau dibandingkan sama Restricted area sign jelas kalian lebih wajib ambil Restricted area sign kenapa karena Restricted area sign itu anti TTL nya anti cat anti hancurkan bangunan ya itu penting banget buat di jewel sama jewel sama anti ambil alih sama ada anti kurung penjara itu setnya bener-bener komplit teman-teman itu defense itu bener-bener komplit defense kayak area kalian tuh bener-bener hampir mustahil buat dicolong sama lawan buat dihancurkan lawan hampir nggak mungkin ya sedangkan kalau exile ini kan dia banyak banget counternya kayak dari black hole terus dengan cara apa namanya itu meminimalisir pergerakan aja ya anisakan cuman kita cuman perlu bidak-bidak aja kan bidak-bidak dalam melakukan mobilitas udah intinya kayak gitu kan untuk meng-counter counter XL kan jadi mudah sekali untuk meng-counter XL tapi kalau misalnya ini pilihan XL hammer di combo sama Restricted area sign wah itu bener-bener GG teman-teman buat jewel ya itu bener-bener GG jadi enggak ada salahnya kalau kalian ingin ngedown dua pendan ini sekaligus cuman kalau kalian punya pukai menyan terbatas nomor satu yang aku saranin kalian ambil Restricted area sign buat jewel apalagi kalau kalian belum punya variasi anti cat waduh itu wajib banget buat ambil Restricted area sign teman-teman wajib banget double Restricted itu boleh kalian ambil boleh kalian ambil kalau posisi kalian belum punya pendan maju mundur dan belum punya UA double dan UA escape itu enggak papa kalian ambil teman-teman enggak apa-apa terus yang top tier Honor like ini isinya sampah kalian jangan ambil kalian lihat aja di noticenya itu bener-bener sampah ya isinya enggak usah kalian ambil habis itu ada seri edisi terbatasnya dia cuman gini-ginian doang cuman skin doang nggak nambah persentase enggak ada yang marah ya teman-teman Oke kita langsung aja aku pengen nge-gace teman-teman kalian pasti penasaran apa yang pengen aku ambil yang pengen aku ambil itu adalah pendan Restricted area sign yang kedua sebenarnya jadi aku pengen nge-live ya sebenarnya aku pengen nge-live tapi cuman ternyata Sikiman Blain itu lagi nge-live juga teman-teman dari peti tabrakan jadi mending ini aku bikinin konten aja ya teman-teman ya ini aku gaca aja kalian nikmati untuk rekomendasi eventnya tadi udah aku bahas dari awal sampai akhir ya udah aku bahas secara turut tas tapi kalau misalkan ada pertanyaan itu kalian langsung anu aja capai aku di discord ya temen-temen ya ini sekarang konten sesinya ini ya gaca-gaca ya temen-temen ya aku nggak tahu ini bakalan habis berapa diamond tadi mudah awal-awal aku juga inget ya nanti di akhir aja aku sertakan untuk habis diamondnya berapa gitu ya ya jadi menurutku sih ya daripada kalian eh ngejar minan-penan kalian tuh harus juga memperbaiki hanya apalagi yang di flash sale shop itu bagus semua sih uanya sih uanya bagus semua aku akuin dari kuadabel gua escape itu word sekali temen-temen buat kalian kejar apalagi ini escape-nya paling minimum itu 75% ya dan kuadabnya paling minimal 27% itu bagus banget sih udah termasuk bagus ya menurutku ya itu nggak apa-apa kalian jajan sekali-sekali untuk UA jadi ya UA tuh harus bagus ya kalian dan bagus tapi UA jelek itu ya rugi ya karena aku udah sering melihat nih guys sering melihat user cewol-cewol itu rupanya mereka nggak punya UA escape ya aku lihat cewol kok nggak punya UA escape semua ini player-player-nya nih itu aduh sebuah kesalahan fatal guys itu biasakan ya UA nya tuh dirapihin juga temen-temen karena ya yang namanya UA itu juga bagian dari skill loh bagian dari skill bukan cuman sekedar bonus aja ya bukan sekedar bonus tapi itu emang bagian dari skill gitu loh kalau kalian uanya ecek-ecek yang harusnya pendan kalian bisa 3 skill ditambahkan dengan UA jadinya cuma 2 skill doang hitungannya karena UA kalian ampas ya jadi cukup bagus juga kalau misalnya kalian mulai dari sekarang itu memperbagus UA nya apalagi sekarang UA nya ya seperti yang kalian tahu bagus semua terus di package itu kalau nggak salah ada UA bagus juga ya di package nah ini 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 isinya bagus banget temen-temen yang cewol compilation ini isinya bagus banget ada double 30% sama ada escape 80% itu rata itu rata-rata 25% ya 25% dari 4 UA itu bagus banget temen-temen berarti 50% kalian pasti dapat bagus ya 25% escape 25% double double nya nggak main-main lagi 30% aduh itu bagus banget sih guys jadi ya menurutku ya kalian tuh mending bagusin UA aja sih daripada kalau misalnya kalian udah punya semua pendan kalian punya semua pendan kalian mending rapihin UA aja guys saranku kayak gitu ya untuk ya karena aku yakin ya aku yakin dari kalian tuh pasti banyak banget yang jewolnya tuh udah satu set udah satu set semua UA nya eh pendannya udah lengkap lah istilahnya buat jewolnya nggak ada masalah nah tapi untuk masalah di kendala UA nya itu banyak banget yang masih minus yang masih PR nah itu wajib banget buat kalian berbaiki terutama di event kali ini ya karena emang jarang banget sih guys game tuh nge-encore pendan-pendan kayak pendan-pendan kayak ini loh escape abis itu double itu jarang banget ya encore ya biasanya kalau di encore UA double tuh setengah juta ya kalau nggak salah ya parah banget itu game tuh masih inget aku pas event peril tuh UA double tuh setengah juta tuh terlalu gila ya guys ya ini apa ini cuman berapa ini cuman dua dolar dua dua dolar itu berarti 36.000 ya itu murah sekali temen-temen murah sekali buat mendapatkan UA double itu kalian kalau pingin beli itu ya nggak papa ya temen-temen itu worth sekali kalau aku bilang ya apalagi nyupi-nyupi yang pendan-pendannya masih sampah semua eh kok pendan masnya uanya sampah semua ngomong-ngomong ini aku nggak kerasa udah habis seribu diamond kalau nggak salah ya kalau nggak salah disini ada cashback seribu diamond ya hmm ada iya kan cashback seribu diamond udah keambil otomatis udah keambil umat tapi tapi nggak akan aku ambil terlebih dahulu ya aku simen terlebih dahulu aja mungkin ada Gmail box cuma nanti aja kita ngambil lah oke dapet material A lagi untuk aposnya kita baru ngantongin dua baru dua apos ya temen-temen disini masih belum muncul sama sekali untuk aposnya bulan puasa memang menyuruh kita untuk bersabar dan bertabah untuk menghadapi kelakuan game yang selalu tidak ngotak dalam membuat trade event ya temen-temen oke masih belum muncul sama sekali luar biasa aku sangat berbahagia melihat trade event yang sangat mudah ini dapet A plus cakar elang lagi terima kasih GM dapetnya BBB AA BBB A plus A plus ampas masih belum ada ya udah penuh lagi aja ini milik unlucky milik kurang ajar udah penuh lagi mau lu apa sih GM ah aduh ini lama sekali gacanya satu abad baru dapet yang ala gimana A plusnya mana A plusnya GM kenapa kau goit kan ya Ambon apalah ini rednya busuk sekali Aduh Oh ya BTW aku dengar-dengar tuh kalian tuh banyak banyak banget ya yang enggak dan jawol ya kasihan banget sih turut berdukacita sih aku guys terlalu berdukacita karena aku juga mengalami ya rasanya eh enggak dan event ya pernah ngalami juga aku pas event real tuh enggak dan event aku guys santai aja ya mungkin belum rezeki aja ya bisa ya mungkin next enkor kalian pasti dapet lah jawab tapi jujur liya jujur li itu jawab itu biasa aja sih menurut gitu guys jawab itu menurutku biasa aja karena dia terlalu perfect sih terlalu perfect dari segala kamu terlalu perfect eloni si satunya ke skl only 11 12 sama eloni kalau misalnya saya pemboyang miss ya udah ya mampus kalau nggak ada pemboyang miss minusnya disitu aja untuk selebihnya bagus banget ini sekali mampus kalau jawab itu ya sebenernya sih ini sih sebenernya tuh kartu TTL apapun kalau miss ya mampus ya kalau telepapun sebenernya cuman dalam kasusnya jewol itu ya dari double itu bukan perkara hal mudah ya bukan perkara hal mudah itu dari double apalagi charge menginya kalau eloni kan ini ini kan eloni kan ada double tapi dia masih bisa diakalin gitu lah diakalin lah diakalin dalam artian kalian tinggal keliling-keliling keliling-keliling itu lah star munutri bisa dua kali jatuh landmark kalau nggak dimatuh mundurin aja bisa diakalin kayak gitu ya kalau jewol tuh sekali munculnya poncos ya udah susah guys nah makanya untuk mengakali poncosnya jewol itu biasanya pakai si pedang ini yang hammer itu ya ada hammer hammer exile hammer apa itu bagus banget guys buat meng-cover dari poncosnya block muncinya jewol itu bagus banget cuman minusnya jewol tuh kalau dia main di map yang ada turisnya karena kalau kalau hammer kan kita nggak bisa ngendaliin ya kemana kita bakal mau mendarat teman-teman jadi kalau kalian main di map dunia atau map arena yang notabene nya dia ada block turis itu menurutku kurang banget ya untuk jewol itu kurang banget teman-teman ya karena tadi kalau kalian loncatnya ke block turis jadinya jatuhnya berasanya kayak rugi banget kalian tuh rugi banget ya kalau jatuh di block turis itu rugi guys rugi hammernya berasa kayak nggak pakai hammer gitu kalau kalian loncatnya ke turis tapi ujung-ujungnya sih balik lagi ke hoki-hoki-an ya balik lagi ke hoki-hoki-an cuman kalau kalian main di map yang bener-bener nggak ada block turisnya waduh itu enak banget guys ngelain aja enteng banget ngelain tuh ngelain tuh kalian nggak perlu ngandalin pindah satu lainnya aja udah bisa menang lain kalau kalian main di map yang ada turisnya sama sekali bisa banget tuh main-main kalian tinggal ambil lain pertama terus ke penjara udah double double terus selesai ya cuman minus cuman kekurangannya kan di double-double nya aja ya sering boncos sering boncos double-double nya ya cuman ya gitu dah kalian masih bisa ngekalin si double-double sebelumnya memakai UA kompas atau pendan kompas buat kalian yang nggak tahu UA kompas itu apa UA kompas itu yang bisa kalian dapat dari random combine random combine isinya apa bang isinya yang 70% tindak ke blok sudut saat tiba di tiba di area kartu kesempatan Nah itu cocok banget buat jewel teman-teman pakai UA itu cocok banget ya Jadi kalau kalian ada pendannya serba berantakan dan nggak ada Honor like yang bagus kalian bisa tuh pakai UA kompas wako basah dipasang di mana bang ya pasang aja di double-double ya double-double ya cocok banget lah buat dipasang di pendan itu karena aku juga punya sih aku punya UA kompas yang 70% kalau blok sudut dari random combine itu aku pasang di pendan dark double-wings respect aku pasang di situ ya Iya karena emang sebenarnya karena aku udah terlalu bagus semua sih aku udah terlalu bagus jadinya bingung juga mau taruh di pedan apa gitu ya karena bingung ya udah ini langsung dapat dua buku lumayan sekali dikasih hoki sama game ngomong-ngomong ya guys ya aku tuh ngegata pakai gaya tuh dikasih hoki ya kemarin tuh aku tuh jewel itu dan nya di angka 12600 ya 12900 itu hoki parah sih guys sorry hoki parah dan aku gacanya kebetulan pas itu pakai legendari gaya kostumku yang ini ya dan disini aku pakai gaya lagi langsung dikasih dua aplas sekaligus sangat luar biasa ya temen-temen ya kelas Zeus ceparat deska tadi itu ada nama sebelah Zeus ya Apakah kompleksi ceparat deska enggak tahu ya kalian cek aja temen-temen ya atau akunya di mainin enggak tahu juga ada sempat muncul namanya tuh oke lanjut lagi tadi itu modal awal ku berapa ya sekitar 858 ya 58 sudah 3000-4000 ya oke dapat apa lagi ini berarti kurang satu lagi bentar lagi dan event ya temen-temen kurang satu lagi tapi ini kenapa udah penuh lagi kurang ajar sekali nih GM ya kalau boleh request tuh dari 800 jadiin 1000 gitu kayak nanggung banget gak sih 800 di slot pendainya namanya dibikin 1000 sekalian gitu kan biar enggak apa ya biar enggak nanggung gitu loh kesannya tuh ini ya dikit-dikit penuh mulut capek mulai gacanya anjir anjir mana ini A plus yang udah gampang malah ketemu apa stakar lagi ya ampas stakar Oke dan event ya temen-temen akhirnya dan juga oke ya tadi sesuai rekomendasiku jadi yang pertama itu kalau kalian belum punya helm sama sekali ambil helm tapi dengan catatan kalau kalian pengennya nunggu helm kita itu nemus out atau arsene beth itu enggak papa helm titanium helmet yang biasa ini kalian skip enggak papa terus sesuai rekomendasi sorbus rekomendasi nomor dua adalah restricted area sein karena dia adalah pendan anti-tl dan juga sekaligus head pendant defense ini bagus banget buat nge-defense kalau misalnya kalian gagal satu turn ya gagal main satu turn itu bagus banget supaya lawan kalian bakal mikir dua kali buat ngambil alih area kalian atau menghancurkan area moonblock kalian ya temen-temen itu bagus banget jadi aku taruh di nomor dua nomor tiga aku taruh di Exile King Hammer karena apa karena Exile King Hammer itu dia termasuk anti TTL jenis Exile dan itu sangat berguna sekali di map baru kedepannya atau masa depan investasi jangka panjang Exile sangatlah berguna temen-temen apalagi dia ada drawingnya drawing auto construct meskipun bisa nge-trigger kopi-kopi tapi it's okay because kopi-kopi bisa di-counter sama batalkan raih landmarknya si Jewel temen-temen itu bagus sekali tapi minusnya kalau misalnya kalian main di maaf yang ada turisnya kalian loncat ke turis kalian berasa rugi pakai Exile King Hammer yang berasa rugi kalau loncat ke turis temen-temen terus yang selanjutnya rekomendasinya baru double wing switch pack karena dia pendan mobilitas dan juga pendan pendukung bagusnya adalah dia pendannya ramah nyubi ada double nya ada terbangnya ada macu-mudurnya ramah nyubi tapi untuk veteran ini tidak terlalu kepakai kenapa tidak terlalu terlalu kepakai karena untuk veteran rata-rata mereka sudah punya ua double yang memadai sudah punya ua escape yang memadai jadi untuk double wing switch pack untuk para nyubi itu masih oke-oke aja tapi menurutku kalian tetap harus memperbaiki ua kalian ya temen-temen ya terus yang terakhir baru ini ya vampire ampasdol ya temen-temen vampire ampasdol ini nggak tahu fungsinya apa mungkin cuman beberapa kartu doang yang bisa pakai ya temen-temen dan aku pun nggak tahu kartu apa yang bagus buat dipakai ini mungkin bagus di combo sama pendan black hole tapi aku juga kurang tahu juga mungkin aja di evo beli bagus potensinya tapi aku juga kurang tahu lagi kembali lagi ya temen-temen karena aku enggak punya pendannya dan aku juga enggak mau ngambil si pendan vampire extension ampasdol ini ya temen-temen ya ya jadi kayak gitu untuk rekomendasiku dan catat lagi jangan sampai kalian ambil as top tier 100 like karena itu topnya tuh benar-benar top tier dari bawah temen-temen isinya ua random dari combine random semua enggak berguna Oke jadi disini aku sesuai janjiku aku ambil restricted area sign ku yang kedua langsung aku ambil aja teruskan Oke jadi aku punya dua rest area sign dan aku sudah punya tiga hammer yang merangkau 3 jadi enggak perlu lagi sih oke ini aku limitednya tuh udah punya dua sih untuk warrior information juga ya temen-temen ini adalah UA-UA double wing switchback yang aku pakai ini ada defense 40% ada escape 70% sama ada UA kompas 70% saat tiba di fortune card ini UA gratisan tapi untuk dipasang di jewel bener-bener bagus di combo sama UA escape itu bener-bener bagus buat mengantisipasi kalau misalkan charge energi kalian boncos nah itu bagus banget ya temen-temen nah disini kan UA nya 70% dan UA 70% escape itu aku enggak demen banget ya enggak demen aku guys jujur saya enggak demen aku jadi ini pengen ku upgrade aja ke visual yang versi limitednya yang versi jewa limited untuk yang ini aku ambil terlebih dahulu oke yang limitednya wanya enggak berubah ya sama aja di wanya terus sama yang ini ya double wing switchback wanya 70% escape bye bye dulu ya bye bye dulu walaupun escape karena emang 70% tuh boncos parah sih jadi pengen ku upgrade aja udah enggak apa-apa ya temen-temen ya lagi aku juga udah biasa pakai yang UA 85% jadi ya enggak apa-apa sih Oke jadi kayak gitu untuk total yang diamond yang aku keluarin buat even kali ini bisa kalian cek ya dibawah tuh sama cashback nya tuh berarti jadi berapa dikurangi 1000 diamond temen-temen ya ya udah mungkin kayak gitu aja untuk rekomendasi dan gaca even kali ini dari saya makasih semuanya nonton bye 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 enggak apa-apa